Terima kasih telah menonton Presiden Jokowi Dodo ke Gunung Kidul pada Selasa 30 Januari 2024 Dalam video yang berlokasi di Pasar Monosari tersebut terlihat masyarakat berkerumun menyambut kedatangan Presiden Jokowi Tambak mobil kepresidenan tengah melintasi jalan tersebut Beberapa aparat polisi dan militer serta paspamres juga mengamankan perjalanan mobil RI1 Di antara kerumunan terlihat seorang warga membentangkan spanduk bertuliskan, Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih ganjar Berita tersebut muncul mengenakan topi hitam dan jaket merah Dalam spanduk itu juga terdapat gambar ganjar Pranowo yang saat ini menjadi calon Presiden nomor urutiga yang diusung oleh PDI Perjuangan Tiba-tiba seorang mengenakan jaket abu-abu dan juga masker merebut spanduk tersebut sebelum membawanya pergi Satu orang lagi mengemankan pria tersebut Dalam video lainnya, tampak pria pembawa spanduk itu dipukul beberapa bagian tubuhnya Lalu dia pun didampingi oleh Ketua DPC PDIP Gunung Kidul Enda Subekti Kunta Riningsi Dan tampak juga mereka bersitegang dengan beberapa pria yang diduga turut mengamankan pembawa spanduk tersebut Terima kasih telah menonton Video dugaan pemukulan dan pengamanan terhadap seorang warga ketika kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta pada selasa kemarin menjadi viral di media sosial Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul Enda Subekti Kunta Riningsi menjelaskan kronologi dugaan pemukulan warganya ini Mengutip pembahas.com Enda mengakui dirinya datang ke lokasi setelah ditelepon terkait kejadian pengamanan dan pemukulan terhadap warganya yang membawa spanduk ganjar pranowo ketika kunjungan Presiden Jokowi Dirinya pula yang membawa korban ke rumah sakit Enda menjelaskan saat ia datang pria tersebut sudah berdarah di bagian wajah sehingga harus mendapatkan penanganan medis Ia juga mengatakan dari kronologi yang diterimanya korban datang dan membentangkan spanduk Lalu spanduk itu diminta oleh seorang pria di sekitar pasar Argosari Korban dirangkuh dan dibawa pergi Bahkan spanduknya pun disita oleh orang tersebut Pihak yang mengamankan korban menilai aksi tersebut mengancam Presiden Padahal menurut Enda aksi ini tidaklah mengancam Akibat pengukulan tersebut korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah Enda mengaku korban bukan anggota pedik perjuangan karena tidak memiliki kartu tanda anggota Dirinya selaku Ketua DPC-PDI Perjuangan Gunung Kidul sangat mengutuk keras tindakan aparat pengamanan Presiden tersebut Menurutnya Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin dan seorang yang berbudaya Jawa harusnya tak lupa kacang akan kulitnya Di singgung langkah ke depan Enda mengaku masih berkoordinasi terkait langkah hukum selanjutnya Sementara itu Ketua DPD-PDI Perjuangan Diy Nur Yadi mengatakan sangat menyayangkan kejadian seperti ini padahal dia juga menilai tidak ada ancaman terhadap Presiden yang terjadi di lokasi Jangan melihat keperempuanan saya Saya menghormati saudara Mari bicara baik-baik Saya datang dengan baik-baik Silahkan Karena ini membahayakan Walaupun mungkin kalau Ibu Sebenarnya hidupnya Tapi bagi aparat dia membahayakan Terus mau diapakan Saya amankan Mau diapakan Silahkan Dimana manangkapnya Surat penangkapannya Silahkan diberikan Biar saya ya Silahkan dengan spontan Dengan kesinggapan kami Untuk menyelamatkan Sudah saya simpan videonya Saya sudah melihat Dan silahkan kita angkap Surat penangkapannya Gimana Mau di penjara Gimana Saya hanya mengamankan saja Jadi ini tidak akan di penjara Siap, tidak Oke Ini tanggung jawab saya Sebagai wakil rakyat Untuk melindungi Seluruh rakyat Indonesia Amanat undang-undang Bongkarno Memertinggalkan rakyat ini Untuk melindungi Mari kita pulang Saya juga tukang demo Sebelum jadi ketua DPR Saya pernah ditindas oleh aparat Sebelum jadi ketua DPR Maka tidak saya katakan lain selain Laman Merdeka 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 Pulang kita Pihak pasukan pengamanan presiden Atau pas Pampres Akhirnya buka suara Terkait dengan tindakan kekerasan Yang menimpa seorang warga Ketika kunjungan presiden Jokowi Ke Gunung Kidul Daerah istimewa Yogyakarta Padahal selasa kemarin Dalam kunjungan tersebut Diduga Oknuma aparat Melakukan pemukulan Terhadap seorang warga Yang membentangkan spanduk Ketika presiden Jokowi Melintas di depan Pasar Argo Sari Wonosari Video dugaan pemukulan Tersebut Kiral di media sosial Menikapi hal ini Asintel Pas Pampres Kolonel Ketika menjalankan tugas pengamanan Presiden Jokowi Di Gunung Kidul Dia juga menyampaikan Pas Pampres mempunyai tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap VVIP Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang pengamanan VVIP Terpisah Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri Ketika dikonfirmasi terkait insiden tersebut Mengatakan bahwa Yang mengamankan warga yang dimaksud Bukan dari bagian Polres Gunung Kidul Sebelumnya diberitakan Video dugaan pemukulan Terhadap seorang warga Ketika kunjungan Presiden Jokowi Ke Gunung Kidul Daerah istimewa Yogyakarta Selasa kemarin Viral di media sosial Dalam video itu Terlihat mobil Presiden berhenti Di depan pasar Argosari Wonosari Saat Jokowi membagikan kaos Seorang pria Membentangkan Spanduk Bertuliskan Selamat datang Pak Jokowi Kami sudah pintar Kami pilih ganjar Terima kasih telah menonton Demikian informasi viral news kali ini Namun jangan kemana-mana Karena setelah ini Akan ada berbagai program lainnya Hanya di Tribun News Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sat acest Terima kasih telah menonton Terima kasih.